Anak-anak memang rawan menderita keracunan makanan Sebab terkadang anak tidak mengetahui apakah makanan yang dibelinya berbahaya atau tidak bagi perutnya Akibatnya, anak menjadi lemas hingga menderita sakit perut Moms perlu mengetahui ciri anak yang keracunan Sebab jika terlambat memberikan pertolongan anak yang mengalami keracunan Mungkin saja berisiko menderita masalah kesehatan lainnya Lantas, apa saja ciri anak yang keracunan dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Ciri anak yang keracunan adalah Anak mengalami mual, muntah, diare, demam, pusing dan sakit kepala Keram perut, tidak nafsu makan, lemas, dehidrasi dan bibir pecah-pecah Bila moms menemukan ciri-ciri tadi pada anak moms Moms perlu melakukan pertolongan pertama Hal yang perlu moms lakukan adalah menjaga asupan cairan Hal ini sangat penting dilakukan sebab anak yang keracunan akan kehilangan banyak cairan Karena terus-menerus memutahkan makanannya atau diare Untuk itulah moms perlu memastikan anak tidak dehidrasi dan tetap minum air putih Bila perlu moms bisa memberikan anak cairan elektrolit Untuk bayi, moms bisa memberikan asih maupun susu formula Moms juga bisa menggunakan ramuan jintan rebus Untuk anak-anak di atas 5 tahun, moms bisa memberikannya jintan yang direbus Untuk mengatasi keracunan makanan yang dialaminya Caranya mudah moms, cukup rebus 1 sendok makan jintan ke dalam segelas air Jamu yang satu ini bisa mengaktifkan enzim pencernaan Untuk mencerna makanan dengan lebih baik Itulah ciri-ciri keracunan pada anak dan cara mengatasinya moms Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!